Halo Merchan ketemu lagi dalam channel gue kali ini Nah dalam video gue kali ini gue akan bahas salah satu general wajib Buat kalian yang mulai dari Taiwan Yaitu si APM atau Awaken Peacemaker ini guys Biar guys Jadi pada saat dia jadi general ataupun General ataupun haje guys Hike general guys Itu bisa dibilang hero ini gabut Jadi bisa dibilang berguna enggak gitu kan Dibilang enggak berguna ya enggak juga gitu loh Tapi kalau dibilang lu berguna apa enggak sih Pada saat dia jadi Hike general Ya paling pergunanya itu hanya lu sebagai healer doang pasif ya kan Dia sebagai nge-heal-nge-heal tapi pada saat dia jadi SHJ guys Awaken ini guys ini GG banget guys Oke kita mulai dari historinya dulu Kita lihat nah Taiwan Sorry ini salah ini Taiwan Nah mulai dari Sorcerer Taiwan guys Si kakek kumisi nih kita lihat Upgrade yang menjadi Pinkhu Peacemaker lalu terakhir jadi APM Nah jadi kita akan coba breakdown ya Disini enggak berguna banget lightingnya kayak lighting skill itu Skill Moktak ya kan Lalu ini juga enggak enggak berguna-berguna banget sih guys Ini buat nge-heal kan Healing Wine tuh sini ya enggak Dibilang berguna juga enggak begitu lah Tapi guys pada saat dia jadi SHJ guys Yang ini guys Ini GG banget Pakai banget guys Kenapa? Karena dia bisa stun untuk monster-monster Yang bukan boss Jadi monster-monster yang standar Yang lu wajib banget perlu gitu loh Apalagi buat kalian Kita bisa bilang Taiwan ini Enggak ada yang pure TB Meskipun ada bilang Bang kerasumi kan bisa jadi TB Bener guys Tapi Apakah slot lu mau pake buat kerasumi? Menurut gue sih Enggak worth it banget ya Jadi Penting banget Dan gue akan praktekan Bagaimana kalau di combine sama FFD dan LM Itu akan GG banget Oke Kita langsung mulai ya guys Ini Kawan kura-kura di pond Di Tawis Terus kalian ke Dagon Pond Di sini tempatnya Kita tes ya Oke bentar ya Gue cek makro Sebentar Oke Makronya udah oke Oke kita tes Ini guys Gue akan kasih tau guys Betapa GG nya guys Oke Nih Ceter Eh sorry Salah guys Salah 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 Kesalahan teknik Saudara-saudara Malah jadi Bedanya yang skill Nih Kali ini gak ada kesalahan nih guys Kita liat Dia bisa stun Nih liat Guys Ya gak Stun Sekitar 2 detik Stun lagi guys GG Gitu guys Jadi setiap dia spam skill Itu dia mengurangi Darah 10% Dari musuhnya Jadi Kalau dia 10 kali Itu Bisa Bikin musuh Sekarat guys Ini kepake banget Buat bossing juga guys Liat nih Darahnya 54.000 ya Kurang-kurang ya 54.000 Kita liat Kurangnya berapa persen ya Kayaknya gak sampe 10 deh Kayaknya ya Kecuali coba Gue pake rune dulu ya Gue pake rune Kita liat Kita liat Jebret 40 Eh 30.000 guys Tuh 32.000 Dengan darah 54.000 Berarti Sekitar Berapa persen guys 5 persen lebih Mungkin Sekitar Berapa ya 7 persenan lah ya 7 persen Ya 6 Sampai 7 persen lah Lalu Gue akan Info nih guys Bahwa Skillnya itu gak bisa di spam Jadi lo gak bisa spam skill Dia terus-terusan Jadi begitu dia ke stun nih Misalkan nih Spread tuh Dia stun kan Kalau dia masih ada ijo-ijo Lo gak bisa foring skill lagi Nih gue pecat ya Gak bisa tuh Mananya juga gak kurang Tapi begitu dia udah mulai bergerak Itu bisa lagi Tuh GG banget ya Jadi Memang Mananya sih boros Sekali pake itu 1500 mana Tapi itu berguna banget guys Nah Jadi gue akan Coba Kita lawan Dragon Phone ini Gue combine dengan Skill APM ya Kita lihat nanti gimana ya Nih Lihat guys Berhenti guys Berhenti udah gitu Simpa lagi Pake SFB sama LM guys Gak gerak musuhnya guys Lihat tuh guys Gak gerak GG kan Gak gerak guys Musuhnya guys Nah Kalau misalkan Anggap Lu lawan monster yang Cukup Alot Ya tinggal lu masukin Si APM ini Sebagai Loose ini juga ya Apa Makroin juga Supaya dia Stunnya keluar terus Kalau dia habis Keluar Habis keluar Lihat Begitu langsung Ket Stun Begitu dia gerak Gue langsung skill Pake FFB Bicin guys Gak gerak guys Mari mirunya OI Lihat guys Cuma modal SFB sama LM Nah terus Ini gue Bikin nasib Bedenya Jepret GG guys Yo I gak Nah terus Ini memang Levelnya baru level 100 Gue baru jadi semalam Juga ini Belum gue level yang terlalu jauh Startnya Gue fokus Di wisdom dulu Sampai Sekitar 12 ribu Apa 15 ribu lah ya Jadi dulu bisa dipake Sekitar 8 Sampai 10 kali skill Dan itu Lebih dari cukup Si buat lu Satu kali battle Kita liat guys Tuh Kesepang langsung run Langsung begini guys GG banget guys Aduh Lumayan Lumayan FFB Tangle Eh FG Water Kan Lumayan banget guys Disini guys Lihat Equipenya pun masih Apa adanya Tuh Masih begini doang Ya kan Lalu Ya Cukup lah Karena dia gak Ini guys Nih 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 Anggap sih Anggap Misalkan Gue kehabisan mana Gue mau isi mana dulu guys Gue cek dulu sekali Jeket Udah Gue cek lagi Aman Bahkan Tanpa TB Sekalipun Ini Orochi Si JRA Itu udah bisa Disini guys Nih gue buktikan ya Gue gak pake JRA gue Waduh Keberatan dia guys Sebentar Nih gue pindahin dulu Nah Kita Tes ya Gue gak pake JRA guys Stun Sudah gue tinggal spam Ya kan Sudah begini-begini doang guys Buat kalian yang modal FFG MLM udah begitu-begitu doang disini Enak banget Disini Terus juga Disini dropan lumayan Damagenya juga lumayan guys Karena kan FFG itu elemennya Standard ya Dia mereka ini elemen Water Jadi Dapet tambahan damage Kenapa gue suka disini sih Terus Belum ini Si Fernandez gue Sengaja gue gak Control guys Buat apa Buat Dia Suka maju-maju sendiri Ya buat dia Nembak lah Nembak buat tambahan Syukur-syukur Kalau kasih buff Double damage guys Kalau gak Ya gak apa-apa Gitu kok Kenapa Terus Ekrip juga baru begini Seadanya guys Ekrip seadanya Dan gue gak Takun Fernandez gue mati Ya orang ini Tenget banget tuh Nih Anggap ada yang lolos begini Gue Sekali lagi Tuh Langsung Enak banget kan APM kan Nah makanya gue bilang APM ini Itu Lu Salah satu SHJ wajib Kalau lu main di Early game Pas lu mulai Dari Taiwan Kecuali lu Udah mulai-mulainya Udah dari Negara lain Gitu kan Baru ke Taiwan Ya itu Plus minus Ada yang suka Ada yang Menurutnya Gak perlu Ya Sasah aja Bagi orang Kenapa? Karena Kita akan bahas ya Selain ya Kita akan bahas Disini guys APM gue Itu No Rebirth Nih No Rebirth Lalu juga Pas gue naikin levelnya Itu Ya Pas Sorturer gue beli lah Gue beli level 200 Terus Naikkan jadi Generalnya Pinghu Terus gue naikin lagi Naikin lagi Cuma 200 200 semua Updatenya Gue usah Status Nggak usah Banyak-banyak Gitu loh Gue usah Full Rebirth juga Kenapa? Karena APM ini Dia bukan Bahan legend Spur Untuk sampai Sekarang ya Sampai sekarang Dimana legendnya Udah ada Sorry Salah Udah ada 9 9 Belum ada Yang pake Bahannya Si APM Makanya Menurut gue Yang apain Gue full Rebirth Gitu loh Kalau misalkan Bang Suatu saat Kalau ada Gimana Ya gue tinggal Pecat Terus gue bikin Ulang Kan Kalau Awal-awal Ngapain Pusing-pusing Rebirth Apalah Gak usah Yang penting Bisa Farm Leveling Santai Enak Gak gampang Mati Itu Lebih dari Kukur Eh Ini Single Giter Loh Loh Lihat Mana Mana Giter Gue Gak Keluar Kan Gak Ada Mana Jadi Gak Gisa Skill Single Giter Malah Bisa Nih Gue Akan Coba Praktikan Single Giter Loh Kita Lihat Single Heater Sanggup Gani FFD Lihat Begini Doang Gak Ada Pake Hercules INT Gini Doang Kita Lihat Single Coba Single Heater Pake FFD Single Heater Ameter Rasu AH Dapet dari event guys Sekarang masih ada event yang 20 tahun Ya kan nih Gue tuker ini Terus The LBBG Biasa sama Tehwang Ring biasa Yang dapet dari WB Oke Tuh Lalu Apa lagi nih Kita mau bahas apa guys Kita tes Damage Sekalian Shinsu BD lah ya Sebentar ya Kalau masuk Kesini BD berapa ya Eh tapi Gue belum spill Equipnya dulu ya Abis itu gue spill Equipnya dulu ya Coba Damage dulu deh Masuk ke kakek-kakenya Berapa nih 6k guys 6k mau tinggi Lumayan lah Lumayan lah Lalu Equip BD-nya ini doang guys Tuh TW AH BD-BBG Cincin Amaterasu Dapet dari Event yang doll kemarin nih Yang event pertama Yang ini nih Oke Lalu Cincin beli Dari Item mall Sepaket sama Bajunya kan Cuma Cuma 2000 GPE Dapet baju ini Sama cincin Gue beli Ini menurut gue guys Kalau kalian yang belum beli Gue sarankan kalian beli Kenapa? Karena Sebenernya yang diincir Bukan bajunya guys Tapi cincinnya Lu bayangin 2000 GPE item Dapet cincin Sepasang Yang total Nambah Startnya itu 75 All Start Ini lebih GG Dari Cincin Tehuang Cincin Tehuang aja Sekarang Satunya itu Sekitar Mungkin 900 Sampai 1B ya Kalau itu Ya anggaplah Kita hitungan kasar Satu setengah kali Lipatnya Bikiran 1,4 1,5 Tapi Dapetnya GG guys Oke Sampai 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 Oke Menurut gue guys Cukup Sekian Video gue kali ini Dan Gue harap Kalian Yang menonton video ini Dapat Mengerti Khusus Buat kalian Yang belum pakai APM Jadi Taulah Manfaat APM itu Seperti apa Oke Thank you Buat Kalian Semua Dan Sampai Ketemu Lagi Dalam Video Gue Berikutnya Thank you Guys Sub indo by